Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin وَبِهِنَ اسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْدِّينُ وَالصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ نعيد التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة وَالْحَثَّ لَتَمَسُكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَىٰ الْهُدَىٰ وَالدِّلَالَ عَلَىٰ الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ مِنَ اللَّهِ تَعْلَىٰ قَالَ الْمُسَنِفُ رَحِيمَهَ اللَّهِ وَنَافَعَنَا بِهِ وَأُنُمِكُمْ فِي جَعْرَيْنَ أَمِن في كتابه اَيُّهَا الْوَلَتْ إِلَىٰ الْغَوْلِهِ حُكِيَا أَنَّ شِبْلِي رَحِيمَهُ اللَّهِ خَدَمَ أَرْبَأَ مِئَةِ أُسْتَاذٍ وَقَالَ غَرَأْتُ أَرْبَأَةَ آلَافِ حَدِيث سُمَخْتَعْتُ مِنْهَا حَدِيثًا وَأَحِدًا أَمِلْتُ بِهِ وَخَلَيْتُ مَا سِوَهْ لِأَنِّي تَعَمَلْتُ فَوَجَّتُ خَلَاسِ وَنَجَاتِ فِيهِ وَكَانَ إِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ كُلُّهُ مُنْدَرِجًا فِيهِ فَقْتَفَيْتُ بِهِ وَذَلِكَ أَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَا قَالَ لِبَارِ أَصْحَابِهِ أَأْمَلْ لِلدُنْيَاكَ بِجَدْرِ مَغَامِكَ فِيهَا وَأَأْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِجَدْرِ بَغَائِكَ فِيهَا وَأْمَلْ لِللَّهِ بِجَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ وَأْمَلْ لِلنَّارِ بِجَدْرِ سَبْرِكَ عَلَيْهِ diceritakan bahwa Shibli Imam Abu Bakara Shibli Rahimahullah khadamah melayani atau berkhidmah arba'a mi'at ustaz kepada 400 ustaz beliau berkhidmah kepada 400 seorang ustaz dan beliau berkata aku telah membaca arba'a ta'alaf 4.000 hadith semaktartu minha hadithan kemudian aku memilih dari 4.000 hadith hadithan wahidan satu hadith amiltu bihi yang aku amalkan dengannya wa khalaitu ma siwa aku biarkan yang lainnya li'ani ta'amaltu karena aku berfikir aku berenung fawajutu maka aku mendapatkan khalasi keselamatanku wanajati dan keberhasilanku di dalam hadith satu itu semua ilmu baik ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang terkumpul di dalam satu hadith tersebut maka aku merasa cukup dengannya pertama Imam Shibli ini belajar bukan dari satu atau dua guru melainkan dari banyak guru bukan hanya jumlah satuan atau puluhan akan tetapi ratusan guru ratusan guru di belajar dari guru ke guru dari tempat ke tempat sehingga memiliki 400 guru guru tentunya dari 400 guru ada guru yang paling mempengaruhi kehidupannya karena gak semua guru dapat mempengaruhi kehidupan muridnya dan murid tidak berubah atau tidak menjadi sesuatu dari semua guru mungkin dari guru-guru tertentu makanya guru itu ada tingkatan ada guru yang membuat kita menyadari kekurangan sehingga kita dapat memperbaikinya ada guru yang membuat kita meningkat membaik bahkan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada guru yang membukakan lebar-lebar pintu ilmu untuk kita sehingga ketika kita mendapatkan sedikit ilmu karena pintunya terbuka lebar sehingga yang kita fahami dari ilmu tersebut banyak nah itu enggak satu guru tapi beberapa guru karena itu kita harus belajar dari banyak guru walaupun ada satu dua guru yang inti dalam diri kita seperti ban ban itu kalau dalam kendaraan intinya adalah empat satu cadangan kan gitu ya tapi dalam kehidupan guru yang inti itu satu atau dua yang lainnya melengkapi satu dua ini satu atau dua ini yang menguasai kehidupan kita sudah yang memerintahkan ini yang memerintahkan itu atau melarang kita ini atau melarang kita itu ada pun yang lain melengkap yang melengkapi lah kemudian beliau saat berkhidmat kepada empat ratus guru tadi itu bukan berkhidmat kemudian enggak dapat apa-apa ada orang dekat dengan seseorang tapi enggak bisa mengambil apapun ini orang yang enggak pintar kita duduk nih di warung tapi duduknya kita di warung dengan bermacam-macam orang tidak bisa mengambil apapun dari mereka orang enggak pintar duduknya sia-sia nah makanya dilarang duduk seperti itu karena apa kebanyakan orang yang duduk seperti itu itu enggak menghasilkan apapun sia-sia tapi kalau kita duduk dengan seseorang dimanapun lalu duduknya kita dengan siapapun itu bisa memberikan faedah memperbaiki akhlak mungkin dari keburukan orang tersebut jadi yang kita duduk dengannya orangnya perilakunya buruk perilakunya enggak baik tapi kita duduk dengan dia kemudian kita mengambil mendapatkan sesuatu faedah darinya apa memperbaiki diri kita dari keburukannya lah ketika kita duduk sakit ketika duduk dengan dia kita sakit mungkin omongannya ceplas ceplos bukan dalam kebaikan ya bukan dalam nasihat ceplas ceplos bukan dalam nasihat tapi kita ambil itu sebagai obat untuk kita menahan hawa nafsu menghilangkan kebencian sesama muslim misalnya loh kita mengambil faedah bagus kan gitu ya kita ke dokter masa dilus-lus sampai dokter enggak sakit apa ini suntik masukkan jarum lorok lorok walaupun sudah dikasih semacam bios atau pendingin supaya enggak tapi terosot tetap sakit kemarin ini ya ya remi tapi apakah kemudian kita pisui dokternya ya enggak terima kasih terima kasih dibayar meneng kita sudah ngomong terima kasih kita bayar dokternya sama dengan orang ketika kita duduk dengan dia teplas-teplos ngomongnya nyakiti perasaan lah kita ambil faedah apa ini ibarat dokter yang ngobati diri kita dari keburukan menghilangkan dendam menghilangkan kebencian sesama muslim menumbuhkan kesabaran faedah bagus jadi kita duduk dengan siapapun jangan jangan kita ambil buruknya tapi jadikan keburukan orang tersebut obat buat kita penyembuh dalam penyakit yang ada dalam diri kita apalagi duduk dengan seorang ustaz seorang ulama seorang kiai maka kita harus dapat banyak mengambil faedah dari mereka baik dari ucapannya perbuatannya begitu juga apa yang kita lihat darinya seperti itu nah Imam Sibli 400 ustaz tentunya beliau tidak menyanyiakannya sehingga banyak mengambil pelajaran dari ustaz-ustaz tersebut diantara yang mereka dapatkan dari ustaz-ustaz tersebut beliau membaca 4.000 hadis hadisnya Rasulullah itu banyak hanya yang kita hafal mungkin puluhan atau ratusan tapi yang gak kita hafal mungkin ratusan ribu yang gak kita hafal banyak yang gak kita hafal yang kita hafal itu pun yang umum-umum lah beliau membaca dari 400 ustaz itu 4.000 hadis gak sedikit ini 4.000 hadis banyak akan tetapi dari 4.000 hadis itu yang dipilih cuma satu yang lainnya ditinggalkan bukan dibuang mereka dia faham dia mengerti tapi yang diambil menjadi pokok untuk kehidupannya satu jadi dijadikan kunci kehidupannya kalau dia mau melakukan apapun yang dia ingat is hadis ini jadi rumus keberhasilan kehidupannya kita harus punya rumus kita harus punya sesuatu yang menjadikan keberhasilan kita apa nah seperti imam mushibili ini dari 4.000 hadis satu hadis dipilih menjadi rumus keberhasilan kehidupannya untuk terhindar dari murkah selamat daripada azab mendapatkan ampunan rahmat surganya Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kok dipilih seratus hadis dari 4.000 hadis karena direnungi sama beliau dipikir oleh beliau keselamatannya keberhasilannya ada di dalam hadis tersebut karena hadis nabi itu memakai kata-kata global tapi maknanya luas kalau sudah dalam bahasa kitab itu ucapan nabi itu jawami ul kawamil atau jawami ul kalim singkat padat memiliki makna yang luas dan dandar itu nabi lah dalam hadis ini benar satu hadis tapi kalau kita mau merenung kalau kita mau memikirkannya maka dalam hadis tersebut terdapat ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang maka kata Imam Rasulullah sallallahu sallallahu sallam kala liba'di ashabih bahwa nabi sallallahu sallallahu sallam bersabda berkata kepada sebagian sahabatnya apa yang dikatakan nabi kepada sebagian sahabatnya i'malli duniaka lakukanlah untuk duniamu bigadri makamika fiha dengan ukuran ngetapnya kamu fiha di dalamnya di dalam dunia kita di dunia gak selamanya tidak selamanya sementara karena kita tahu bahwa kita di dunia ini tidak lama akan ninggal dan kita memiliki umur yang terbatas maka yang kita butuhkan di dunia itu tidak banyak untuk dunia ya yang kita butuhkan dari dunia di dunia untuk kita itu gak banyak karena itu nabi mengatakan i'malli duniaka bigadri makam mikfiha lakukan kerjakan untuk duniamu dengan kadar ukuran netapnya kamu di dalamnya wah saya netap 60 tahun tahu dari mana saya netap di dunia 50 tahun tahu dari mana saya netap di dunia 70 tahun tahu dari mana oh kita ini nanti sore belum tahu kok apalagi besok tahu kita bakal hidup nanti sore saya sehat insyaallah masih lama hidup saya siapa bilang orang mati itu nunggu sakit koyoknya tidak suai mati paling menimpen mati siapa bilang orang mati nunggu sakit ada orang yang gak sadar sudah kurus habis badannya gak sadar gak mati mati katanya dipateni iki orang tua ini gak dipateni iki itu warisan suai gak mati mati ada kan dan banyak bukan sedikit jadi mati gak nunggu sakit umur panjang gak nunggu sehat karena ada orang yang sehat bugar bahkan habis telepon temennya akan ketemuan mati bukan sedikit banyak janjian sama anaknya ibu ibu siap bojone karimet tunet sing wet us hormati banyak gak sedikit berarti lakukan untuk duniamu dengan ukuran kamu kamu hidup sekarang ini saat ini misalnya untuk perut cukup berapa perut kamu sak sak beras sak sak beras perut kita masuk 5 kilo sak kilo kakin gak cukup perut kita 1 kilo paling cuma butuh beberapa on untuk satu hari sudah lakukan untuk dunia ukuran itu ukuran kebutuhan kamu dalam satu hari satu malam jangan besok jangan lusa itu hitungan hari esok kalau kamu besok masuk hidup baru lusa kamu masuk hidup baru sekarang yang penting sekarang karena itu Nabi salallahu alaihi wasalam menegaskan dan mengingatkan kita dalam hadith yang lain kun fid dunia ka'anaka garib aw abiru sabir wa'ud dan nafsak min ahlil kubur katanya Rasulullah jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang lewat orang asing itu berarti menetap di satu tempat sementara ketika dia menetap di satu tempat sementara mau tidak mau apa yang dia lakukan serbah sementara kalau misalnya nyari rumah rumah sementara gak mungkin beli gak mungkin bangun atau renovasi kemudian namanya sementara dia menggunakan yang dia miliki itu pun sebatas kebutuhan tidak lebih kenapa dia bakal meninggalkannya bakal pulang atau abiru sabir atau orang yang lewat berarti bukan tetap sehingga sesaat yang dia dalam waktu yang singkat akan meninggalkannya lebih dari itu anggap kita perjalanan berhenti di SPBU untuk ngisi bensin atau ke toilet kencing atau yang lain sebagainya kemudian kita tinggalkan masa kita di ngelewati tempat yang sesaat itu kemudian kita beli rumah ngerenovasi rumah dan lain sebagainya kan enggak untuk apa cuma ngisi bensin dan buang buang air kecil jalan kemudian anggap kamu ini sudah min ahdil kubur karena itu orang yang berakal orang yang berakal tidak melakukan untuk dunianya kecuali ukuran yang dapat memenuhi darurat dan hajatnya baik hajat atau kebutuhan dirinya keluarganya ada pun yang lebih dia sedekahkan kepada paling butuhnya fukoro kepada fukoro yang paling membutuhkan lebih-lebih as-sulaha minhum orang-orang soleh daripada para fukoro lalu wa'mal li'akhirati kabigad rimaka mikfiha lakukan untuk akhirat kamu dengan ukuran tinggalnya kamu di akhirat dalam riwayat lain bukan makamik tapi bigadriba ko'ika dengan ukuran abadinya kamu fiha di akhirat kita di akhirat itu selama-lamanya kok tau ya tau jelas firmannya Allah walal akhiratu khairun laka minal ula walau khairun wa abqo ya wala khairun wa abqo akhirat itu lebih baik untukmu wa abqo dan abadi kalau dunia terbatas akan hancur kehancurannya gak tau usia kita nututi atau enggak itu jelas sudah tapi kalau di akhirat pasti kita akan hidup selama-lamanya maka kita harus beramal untuk akhirat dengan ukuran itu berarti apa ya terus beramal terus beramal karena apa kita akan tinggal selama-lamanya kalau dunia kita gak tinggal selama-lamanya berarti ukuran sebatas tinggalnya kita laki tinggalnya kita di dunia itu samar tidak jelas satu minggu dua minggu satu bulan dua bulan setahun dua tahun gak jelas maka ya secukupnya ya kalau kita perkirakan satu minggu ya secukupnya satu minggu perkiranya dua minggu ya kita secukupnya dua minggu seperti orang berpergian tapi kalau akhirat gak bisa karena abadi selama-lamanya maka kita terus beramal amal ini amal itu melakukan ini melakukan itu dari kebaikan ketaatan terus kenapa selama-lamanya selama-lamanya maka kita harus melakukan untuk akhirat kita dengan ukuran abadinya kita di di akhirat maka tidak berhenti dari ketaatan karena itu para awliya para solehin orang-orang yang mulia orang-orang yang istimewa mereka terus kebaikan kebaikan jadi dari kebaikan ke kebaikan dari ketaatan ke ketaatan dari ibadah ke ibadah dan begitu seterusnya jadi dari masa mudanya dewasanya tuanya itu kebaikannya terus ditingkatkan dan dikembangkan karena mereka tahu tinggalnya mereka di akhirat itu bukan sementara abadi sehingga membutuhkan banyak kemuliaan banyak keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala lakukan untuk Allah dengan ukuran kebutuhan kamu kepadanya kita ini gak ada gak butuh sama Allah butuh sama Allah maka lakukan untuk Allah lakukan untuk Allah seberapa ya hajat kamu kepada Allah seberapa ya semua kita hajat dari Allah dari siapa gak ada kita membutuhkan segala kebutuhan kita dari Allah karena itu Rasul menegaskan dalam hadisnya al-kalku kulluhum iya Allah makhluk secara keseluruhan itu adalah fukara gak punya apa-apa mereka semuanya membutuhkan kepada Allah butuh dari Allah lah kita butuh dari Allah maka lakukan untuk Allah dengan ukuran kebutuhan kamu kita butuh nafas kita butuh kenikmatan ini kenikmatan itu rizki ini rizki itu maka lakukan untuk Allah gak mau melakukan untuk Allah tapi hajatnya kebutuhannya kepada Allah banyak imbal baliknya apa saya punya hutang hutang banyak dengan fulan dengan fulan terus kamu butuh dari siapa dari orang apa dari Allah dari Allah untuk melunasi hutang-hutang kamu terus apa yang kamu lakukan untuk Allah dodolan buka tuku lunas-lunas hutangmu yang ada mungkin bisa bertambah akhirnya tutup gali lobang tutup lobang untuk melunasi ini hutang dari sana melunasi ini punya hutang sama sini nanti yang guna meneng kenapa kamu butuhnya kepada Allah tapi nyari solusinya bukan kepada Allah lah kalau kebutuhan kita kepada Allah itu banyak maka lakukan untuk Allah banyak juga jadi kalau kita punya hutang punya masalah ini punya masalah itu tambah ibadah kamu ketaatan kamu kebaikan kamu untuk Allah bukan menjauh bukan mengurangi bukan meninggalkan tambah coba lihat orang kalau punya masalah kemudian ia cari solusinya dari orang dari makhluk bukan dari Allah masalahnya gak akan berhenti apalagi kemudian dia menjauh menghindar dari kebaikan ketaatan yang ada gak mungkin berhenti terus terus dan terus numpuk bertambah dan bertambah tapi kalau dia punya masalah punya masalah kemudian langsung dia selesaikan dengan apa rajin ibadah rajin taat rajin berdoa rajin sedekah dan lain sebagainya masalahnya clear contohnya bisa kalian tahu kok orang ketika punya masalah serkep dan masjid serkep dan mushala cepat mari berdoa di daerah hilang banyak gak kita ketahui di daerah kita banyak pintar itu orang tapi buduhnya dia ketika selesai masalahnya berhenti kebuduhannya disitu tapi pintar dia ketika punya masalah dia meningkatkan ketaatannya ibadahnya buktinya apa solusinya ada selesai permasalahannya tapi buduhnya dia berhenti padahal butuhnya dia dari Allah sangat banyak semestinya dia terus melakukan ibadah ketaatan meningkatkannya akhirnya masalah demi masalahnya akan hilang Allah akan mencukupi kebutuhannya itu yang diperintahkan oleh Allah yang diajarkan oleh Rasul salallahu alaihi wasalam kemudian lakukan untuk neraka dengan ukuran sabarnya kamu atasnya artinya apa tinggalkan apapun yang membuat kamu masuk ke neraka kalau kamu tidak mampu sabar menghadapinya api itu dingin apa panas adem temeng gak api adem api dingin apa panas panas jangankan api cuaca cuaca kita misalnya ruangan ini kita tutup tutup tidak ada angin-anginan mati semuanya panas gak panas sabar kira-kira kita berada lama-lama dalam tersebut gak sabar sembahyang sholat semanginan sembahyang traweh ada orang-orang yang dari tempat-tempat yang berbeda ada tempat-tempat berenet ada tempat panjir sembahyang enak enak boleh ya kipas ac enak tidak cukup boleh apa sembahyang ambik maraton sholatnya sama maraton kipas tidak cukup tidak cukup kipas kipas tidak cukup keringetan pindah enak adem kipas ac kan kenapa gak sabar dia disana bukan karena cepetnya selain cepetnya mungkin husnudoni mungkin selain cepetnya ya boleh panas mari sembahyang keringetan keringetan gobyos mari sembahyang koyok marim pelayan rongkilo gak kuat dia apalagi api apalagi api lah kalau kamu gak bisa sabar dengan panasnya cuaca apalagi panasnya api maka lakukan untuk meninggalkan neraka dengan ketidakmampuan kamu atau ketidaksabaran kamu menghadapinya api lilin kita taruh seberapa lama kita kuat menahannya gak usah disentuhkan kasih jarak 3 cm misalnya atau 5 cm seberapa lama kita bisa menahan panasnya api lilin tadi itu dijari kita jarak 5 cm bukan langsung disentuh lah seperti ukuran itu kalau kamu gak sabar beberapa saat atau beberapa menit dari panasnya api lilin yang ada di atas jari kamu 5 cm tadi itu maka hindari kemaksiatan kemongkaran dosa murkah kamu gak sabar kok sesaat kamu gak sabar apalagi nanti kalau sudah masuk neraka satu harinya seperti seribu tahun satu harinya seperti seribu tahun bisa bayangkan ini sesaat kamu gak mampu apalagi nanti kamu bukan hanya di atasnya tapi di dalamnya kalau ini kan 5 cm terus langsung lilin dalain tangan di apinya langsung coba langsung di apinya coba gak mungkin tahan kita insyaallah dua detik gak mampu kita api langsung kita latuk di atasnya bukan jarak 5 cm langsung gak mungkin tahan seperti itu kalau kamu gak tahan dengan panasnya api lilin bagaimana kamu bisa sabar dengan panasnya api neraka maka tinggalkan neraka dengan ukuran ketidak sabaran kamu menghadapinya ukuran ini memang gak kuat ya berarti tinggalkan kemaksiatan tinggalkan kemungkaran sulit ya memang sulit berat tapi harus harus kalau gak pernah berusaha kapan bisanya kalau gak pernah mencoba kapan mampunya jadi harus dicoba gagal nyoba lagi gagal nyoba lagi bukan gagal kemudian yosyop gak iso aku usmahdi tak coba sepi santok butuh berulang kali bukan hanya 2 3 5 10 mungkin bisa butuh 50 100 kali baru kamu bisa meninggalkannya bisa menjauhinya terus coba bukan berhenti begitu juga ketaatan kebaikan kamu melakukannya bisa sekali kemudian kamu meninggalkannya coba lagi terus menerus nanti akhirnya kamu menjadi kebiasaan melakukan kebaikan tersebut begitu juga kemaksiatan akhirnya kamu terbiasa meninggal meninggalkannya lah hadith ini katanya Imam Shibili cukup sudah untukku satu hadith ini cukup karena apa di dalamnya sudah bisa membuat aku selamat dan sukses di dunia di akhirat dengan keimanan ketakwaan kebaikan ketaatan terhindar dari kemaksiatan kemungkaran murkanya Allah surga rahmat ampunan hidayah yang aku akan dapatkan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dikatakan ayuhal walad idha amilta bihadil hadith la hajatalaka ilal ilmil kathir wahai seorang putra jika kamu mengamalkan dengan hadith ini ya hadithnya yang telah disebutkan tadi itu la hajatalaka ilal ilmil kathir tidak ada hajahnya tidak ada butuhnya kamu lagi kepada banyaknya ilmu sudah cukup itu sudah cukup karena tidak butuh banyak ilmu yang lain cukup ilmu yang wajib kamu ketahui kemudian kamu mengamalkan hadith tersebut sudah cukup menghindarkan kamu menyelamatkan kamu daripada azab begitu juga hadith yang berikutnya cerita berikutnya dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kesengsaraan dunia dan akhirat memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita dengan kebaikan ketaatan dan yang mengajarkan kepada kita kebaikan ketaatan Rasulullah para sahabat para sahabat para tabi'in para awliya salihin dan guru-guru kita yang mulia dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendekatkan kita dari mereka amin Allahumma amin wa sallam Muhammad Nabi Al-Umi Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alameen La ilaha illa Allah الموجود في كل زمان La ilaha illa Allah الموجود في كل زمان La ilaha illa Allah المعبود في كل مكان La ilaha illa Allah المذكور في كل لسان La ilaha illa Allah المذكور في كل لسان La ilaha La ilaha illa Allah كل يوم هو في جان La ilaha illa Allah كل يوم هو في جان La ilaha illa Allah الأمان 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 من زوال الإيمان لا ilaha illa Allah الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الاحسان كم لك علينا من Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur 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 Ya Gha Al-Fatihah 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 Al-Fatihah